Dinas Pendidikan Kota Bekasi kembali memperlakukan pembelajaran tatap muka di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD hari ini. Penerapan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Mulai hari ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi kembali memperlakukan pembelajaran tatap muka untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Selama pembelajaran tatap muka, sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan. Ada izin dari orang tua murid dan pihak sekolah harus bekerjasama dengan puskesmas untuk memperhatikan infrastruktur sekolah. Seluruh stokholder termasuk yang TK itu harus ada kerjasama dengan puskesmas, puskesmas tempat dan juga lurah. Kenapa ada kerjasama dengan puskesmas dan lurah tempat? Karena untuk melihat, menilai kondisi infrastruktur yang ada di sekolah. Sementara itu, orang tua siswa mendukung penuh pembelakuan pembelajaran tatap muka saat ini, karena murid cenderung sulit untuk belajar secara online. Jam operasional dan jumlah murid tetap dibatasi, yakni dari pukul 8 hingga pukul 10 pagi dengan maksimal 10 murid. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kevin Pakan, Maria Oba, dan Agus Dwi, ANYUS melaporkan.